Sejak mereka berpisah di Blossom Heart Valley, siapa yang tahu bagaimana keadaan Pilking dan yang lainnya, serta Xin Yue dan Xing Yang, mereka seharusnya banyak berubah, bukan? Memikirkan tentang mereka berdua, Su Yun mau tidak mau mempercepatnya. Bertemu kembali setelah sekian lama, kerinduan di hatinya semakin kuat. Bisa bertemu kembali dengan teman lama juga merupakan kebahagiaan besar dalam hidup. Sejak keluarga Su berubah, seluruh keluarga telah bermigrasi, namun Su Xin Yue dan Su Xing Yang tidak mengikuti, namun tetap tinggal di Blossom Heart Valley untuk berkultivasi. Karena hubungan mereka dengan Su Yun, mereka percaya bahwa tinggal di keluarga Su akan terasa tidak nyaman, dan lebih jauh lagi, Blossom Heart Valley lebih cocok untuk mereka kembangkan. Meskipun dia telah lama meninggalkan benua langit bela diri, Su Yun masih sangat akrab dengan semua yang ada di sini. Gerakannya cepat dan ganas, seolah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan langsung bergegas menuju Blossom Heart Valley di benua selatan. Jika orang biasa ingin memasuki benua langit bela diri dari benua iblis, dan kemudian mencapai wilayah Cian Besar, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, namun Su Yun hanya membutuhkan kurang dari satu hari untuk mencapainya. Namun, saat dia memasuki benua selatan, bau darah aneh melayang di udara. Bau darah dianggap tidak kuat, tapi hidung Su Yun tajam, dan dia bisa menciumnya dengan jelas hanya dengan mengendusnya. Apa, apakah ada perkelahian di bawah sana? Dia mengangkat matanya dan mengamati area di bawah, hanya untuk melihat bahwa ada kelompok warga biasa yang memperbudak penggarap roh yang tidak memiliki kultifasi apapun. Penggarap roh ini semuanya berpakaian sama, dan tampak seperti tentara. Ada banyak orang mati di pinggir jalan, ada yang warga biasa, dan ada yang lemah penggarap roh. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Di antara orang-orang yang diusir, banyak dari mereka yang terluka parah. Tak lama lagi, seseorang akan mati. Su Yun mengerutkan kening, memandangi warga biasa, mereka sepertinya tidak melakukan kejahatan serius, lagi pula, ada banyak orang tua dan anak-anak. Tempat ini sudah dekat dengan wilayah Gritian, apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang telah mendirikan negara di sini? Su Yun menatap spirit kultifator dan mengerutkan kening. Dia tidak peduli, lagi pula, dia tidak tahu alasannya, jadi dia langsung terbang, bergegas menuju wilayah Gritian, tetapi saat dia bergerak maju, dia melihat semakin banyak pemandangan seperti itu. Sejumlah besar penggarap roh berseragam sedang mengawal warga biasa atau penggarap roh yang lemah, mayat di pinggir jalan seperti rumput liar di tanah, sangat umum. Bau darah di udara menjadi semakin kental. Tiba-tiba, mata Su Yun tiba-tiba membeku, dan sosok familiar muncul di garis pandangnya. Chen Muyun, tetua klan kedua dari Blossom Heart Valley. Pada saat ini, tangannya dirantai, dan dia perlahan-lahan bergerak maju bersama orang-orang yang menyedihkan itu. Rambutnya acak-acakan, dan penampilannya sangat tua. Bibirnya mengkerut, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Apalagi wajahnya berlumuran tanah, dan kondisinya sangat menyedihkan dan jorok. Matanya sama sekali tidak berkilau, dan dia tampak seperti berada di ambang kematian. Su Yun berulang kali menegaskan bahwa dia tidak salah. Orang ini adalah Chen Muyun, tetapi dia tidak memiliki kultifasi apapun. Penatua Chen Su Yun turun dari langit dan mendarat di tengah kerumunan. Ah! Melihat seseorang tiba-tiba turun dari langit, orang-orang di bawah terkejut dan mundur ke samping dengan panik. Siapa ini? Jangan panik! Jangan panik! Kalian semua, tetaplah stabil! Hei! Kalian semua, kemarilah! Jika ada yang berani melarikan diri, saya akan segera mengirimnya ke surga. Kalian semua, berbaris dan bergerak cepat! Buru-buru! Hei! Kenapa kamu masih tergeletak di tanah? Pura-pura mati! Aku akan membuatmu nyaman! Penggarap roh berseragam berteriak dengan keras, mereka semua mengangkat kepang mereka dan tanpa ampun melambaikannya ke arah rakyat jelata. Selama seseorang adalah seorang penggarap roh, mereka akan mampu mengendalikan ki yang dalam, sehingga, bahkan orang yang paling kurus pun akan mampu melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Rakyat jelata kurus segera dicambuk oleh penggarap roh, dan beberapa dari mereka bahkan mati dicambuk. Berhenti, kalian semua, berhenti! Melihat itu, Chen Muyun berteriak sekuat tenaga. Namun, kata-katanya lemah. Setelah meneriakan dua kalimat, dia kehabisan napas. Tubuhnya terlalu lemah. Suyun mengerutkan kening, dia melihat ke arah penggarap roh di sekelilingnya, mengangkat tangannya dan bergerak sedikit, ki aneh keluar dari jari-jarinya, langsung menyerang penggarap roh di sekitarnya. Pada saat itu, ki yang dalam dari penggarap roh di sekel, dan sebelum mereka dapat bereaksi, mereka terkikis oleh rasa sakit yang luar biasa, dan semuanya jatuh ke tanah, berguling-guling. Pemandangan aneh ini membuat semua orang tercengang, dan mata mereka terbelalak. Chen Muyun menatap kosong pada pemandangan aneh itu, tiba-tiba, dia memikirkan orang di sampingnya, dan dengan cemas menoleh ke arah Suyun, suaranya bergetar, kamu. Siapa kamu? Saya Suyun, apakah penatua Chen telah melupakan saya? Suyun memandang Chen Muyun dan berkata, Suyun, wajah Chen Muyun menunjukkan sedikit keraguan, seolah dia sedang mengingat sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya menegang, dan dia berseru, kamu. Kamu adalah Suyun. Benar, penatua Chen akhirnya mengingatku. Kata Suyun, tapi dia juga terkejut dengan situasi Chen Muyun saat ini. Chen Muyun mengukur Suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menganggupkan kepalanya. Dengan tatapan sedih, dia menghela nafas dan berkata, sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan teman lama di sini, itu bisa dianggap baik. Keberuntungan, huh. Hati Suyun dipenuhi dengan kecurigaan, melihat kesedihan dan kekecewaan yang tak dapat disembunyikan di wajah Chen Muyun, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, penatua Chen, apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa? Mengapa Anda kehilangan kultifasi Anda? Dan kenapa kamu berakhir seperti ini? Ini, Chen Muyun ragu-ragu sejenak, lalu tertawa getir, ceritanya panjang, Suyun, lebih baik kamu tidak bertanya, jika kamu bertanya terlalu banyak, itu tidak baik untukmu. Pergilah ke Blosong Heart Valley, Valley Master dan yang lainnya mungkin memerlukan bantuanmu. Mendengar kata-kata Chen Muyun, Suyun tidak senang. Penatua Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja. Ayo pergi, Suyun, kamu tidak bisa mengendalikannya. Chen Muyun menghela nafas lagi. Suyun terkejut, setelah berpikir sejenak, dia segera mengangkat kakinya dan dengan keras menginjak tanah. Dong. Dalam sekejap, seluruh tanah mulai bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Tanah mulai retak, puncak gunung berguncang, dan orang-orang di tanah mulai bergoyang, tidak mampu berdiri dengan mantap. Semua orang merangkak di tanah ketakutan, semuanya gemetar, bahkan spirit kultifator merangkak di tanah ketakutan, banyak dari mereka tidak memiliki cukup budidaya, sehingga mereka tidak bisa terbang sama sekali. Chen Muyun pun kaget, tendangan Suyun terjadi tepat di depan matanya, suara yang keras akan mampu memecahkan gendang telinganya. Telinganya berdengung, dan setelah sekian lama, dia pulih. Ketika dia melihat bahwa hanya Suyun yang berdiri di sana, dia mengerti. Suyun di depannya, dia bukan lagi Suyun saat itu. Dengan hentakan kakinya ini, bumi benar-benar berguncang tiga kali. Penatua Chen, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Suyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Ya, aku akan memberitahumu, Suyun. Lidah Chen Muyun keluh. Suyun mengangkat tangannya dan menekannya di bahunya, ki dalam yang lembut memasuki tubuh Chen Muyun dari telapak tangannya. Ki itu seperti angin musim semi menyapu hatinya, seperti seorang gadis muda membelai wajahnya. Itu sangat nyaman, itu luka di tubuh Chen Muyun benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti baru, tanpa rasa sakit sedikit pun. Ki mendalam Suyun saat ini sangat kuat, energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah mengeluarkan potensi tersembunyi dari segala bentuk kehidupan, dan bahkan dapat menggantikan struktur internal segala bentuk kehidupan. Bagi manusia biasa, itu seperti buah persik keabadian, bahkan lebih mudah bagi mereka untuk mati. Melihat perubahannya sendiri, Chen Muyun semakin yakin bahwa Suyun saat ini telah mencapai puncak tertinggi yang sulit untuk dijunjung. Siapa di benua langit bela diri yang bisa melakukan hal seperti itu? Bertahun-tahun, di mana Suyun menghabiskannya. Apa yang dia alami? Chen Muyun memiliki ribuan pertanyaan di benaknya, tapi dia tidak terburu-buru untuk bertanya. Dia melihat rakyat jelata yang terluka di sekitarnya dan membuka mulutnya, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Suyun awalnya mengira Chen Muyun akan segera memberitahunya apa yang terjadi, tapi setelah melihat ekspresinya, dia menyadari. Chen Muyun berasal dari Blossom Heart Valley, dia selalu memendam hati seorang penyembuh. Sekarang setelah dia diselamatkan, bagaimana dia bisa menyaksikan orang-orang tak berdosa di sekitarnya menderita. Tapi saat Suyun hendak mengatakan sesuatu, Chen Muyun tiba-tiba berlutut. Suyun tercengang. Tuan Suyun, Chen Muyun tidak tahu apa tingkat kultivasi Anda saat ini, tetapi Chen Muyun memiliki permintaan yang lancang, jika Anda dapat menyelamatkan satu orang lagi, dapatkah Anda juga menyembuhkan orang itu? Dia sudah terlihat sangat tua, umur orang-orang di benua langit bela diri tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di dunia bela diri tertinggi, budidaya mereka rendah, umur mereka pendek, dan Chen Muyun sudah tua, tapi sekarang dia tampak bahkan lebih tua. Mendengar permintaan Chen Muyun, hati Suyun kembali tergerak, mungkin apapun yang terjadi, dimanapun dia berada, prinsip penyembuhan Blosom Heart Valley tidak akan berubah. Dia dengan cemas membantu Chen Muyun berdiri. Karakter Penatua Chen benar-benar baik hati dan baik hati, saya mengagumi Anda. Penatua Chen, jika Anda memiliki permintaan ini, katakan saja, tidak perlu, Suyun akan melakukannya. Suyun tertawa dan berkata, lalu mulai menghasutki yang dalam untuk menyembuhkan orang-orang. Hanya saja dalam perjalanannya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyukai ini, meskipun dia bisa menyelamatkan mereka, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan banyak orang yang Suyun tidak bisa selamatkan? Mereka semua tahu bahwa ini hanya mengobati gejalannya dan bukan akar masalahnya. Melihat Suyun masih menyelamatkan orang satu per satu, Chen Muyun menghela nafas, dan mulai menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. 1007. Ternyata setelah pertarungan antara Suyun dan Sekte Langit Yang Mendalam, struktur Benua Langit Beladiri telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Semua tokoh dikdaya melihat bahwa Suyun tidak mengambil kesempatan untuk mengambil kekuatan Sekte Langit Yang Mendalam, dan mulai merampas sumber daya. Sebagai salah satu sekte teratas di Benua Langit Beladiri, keberadaan Sekte Langit Yang Mendalam dapat menghalangi banyak sekte lainnya, menyebabkan mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Namun, Sekte Langit Yang Mendalam telah dihancurkan, dan kabut yang menyelimuti sekte lainnya segera berkurang satu lapisan, dan mereka mulai menjadi tidak takut. Seorang penggarap roh yang kuat muncul entah dari mana dan langsung turun ke wilayah selatan, dan mengambil alih wilayah Juelian, Pegunungan Mistik, wilayah Cian Besar, wilayah Ambisius, wilayah Pasir Kuning, dan wilayah Abadi Giok, mengubah semuanya menjadi wilayah bawahannya, dan mendirikan negara Macan Selatan, dengan dirinya sebagai Raja Negaranya. Tidak ada yang tahu dari mana Raja Negeri Macan Selatan berasal, namun dia menggunakan kekuatan bela dirinya untuk menguasai Benua Selatan, menyebabkan penduduk Benua Selatan tenggelam ke dalam jurang penderitaan. Raja Negeri Macan Selatan kejam dan tidak berperasaan, sangat rakus dan sangat bejat. Dikatakan bahwa dia pernah memerintahkan para penanam roh di bawahnya untuk mencari keindahan luar biasa di seluruh negeri, terlepas dari apakah mereka berkultivasi atau tidak, semuanya dibawa ke istana untuk menjadi selirnya. Dia memaksa mereka untuk berkultivasi ganda dengannya, dan siapapun yang tidak mematuhinya akan segera dibunuh. Tidak hanya itu, ia juga meminta seluruh penanam roh di negaranya untuk menyerahkan harta dan koin budidaya untuk digunakan dalam pelatihannya. Negara Macan Selatan sudah disegel, dan hanya para penanam roh dari luar yang diizinkan masuk, namun para penanam roh di dalam tidak diizinkan untuk pergi. Banyak orang ingin lepas dari mimpi buruk tersebut, namun terpaksa tetap tinggal. Siapapun yang melarikan diri dari negeri Macan Selatan akan langsung dibunuh, tanpa ampun. Chen Muyun awalnya adalah tetua klan kedua dari Blossom Heart Valley. Blossom Heart Valley adalah seorang ahli dalam bidang kedokteran, menyembuhkan orang yang terluka dan sekarat, mempraktikan pengobatan untuk membantu masyarakat. Banyak orang yang menderita memikirkan sekte surgawi ini, dan semuanya bergegas mendekat, berharap dapat menghindari bencana. Namun, penduduk negeri Macan Selatan menaruh perhatian pada tempat ini. Ketika Raja mendengar bahwa orang-orang di Lembah Hati Mekar adalah ahli dalam pengobatan, dia segera mengirimkan orang-orang ke sana, meminta orang-orang di Lembah Hati Mekar untuk meramu pil untuk penanaman ganda. Pil yang dibuat oleh penduduk Blossom Heart Valley pada dasarnya digunakan untuk menyelamatkan orang, jadi mengapa mereka membuat pil seperti itu? Tentu saja mereka menolak. Oleh karena itu, Raja Negeri Macan Selatan menjadi marah dan mengirim pasukan untuk menghancurkan Blossom Heart Valley. Kekuatan Blossom Heart Valley tidak dianggap kuat, bagaimana mereka bisa bertahan melawan pasukan seluruh negara. Raja dari Raja Gunung menghancurkan Lembah Hati Mekar untuk melampiaskan kebenciannya, tetapi Muyun berkata bahwa hanya orang-orang di Hati Mekar yang bisa menyembuhkannya, dan itu, Raja Mekar Hati Mekar keluar. Bahwa Lembah itu keluar, keluar-keluar itu, Raja dan Lembah Mekar keluar itu, keluar-keluar, keluar, sekte Bunga Mekar Hua, bahwa Lembah itu dan Mekar, keluar, dan, Blossom, Lembah dan keluar, itu, mereka sekte, Lembah Hua tidak, dan Mekar keluar, keluar itu, mereka, dan, keluar, menjadi Bunga keluar, keluar. Raja Negeri Harimau Selatan awalnya ingin menghancurkan Blossom Heart Valley untuk melampiaskan kebencian di hatinya, namun Chen Muyun berkata, bahwa hanya penduduk Blossom Heart Valley yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dengan demikian, penduduk Blossom Heart Valley lolos dari bencana, namun Raja Negeri Macan Selatan meminta penduduk Blossom Heart Valley untuk mengembangkan pil untuk menyembuhkan penyakit tersebut dalam waktu tiga tahun, jika tidak, dia akan meruntuhkan Blossom Heart Valley hingga tanah. Chen Muyun mengulur waktu untuk Blossom Heart Valley, tapi dia sendiri tidak bisa lepas dari kematian. Para ahli dari Negeri Harimau Selatan langsung melumpuhkan budidayanya, dan kemudian membawanya kembali ke Ibu Kota Negeri Harimau Selatan. Konon Raja Negeri Macan Selatan berencana menyiksanya hingga mati. Chen Muyun pernah mempertimbangkan untuk menggunakan racun untuk meracuni Raja Negeri Macan Selatan, namun sepanjang hidupnya, dia telah menyelamatkan orang, dan tidak pernah membunuh siapapun, jadi dia tidak tega melakukannya. Dia juga sangat terharu, kali ini, dia justru dirugikan oleh kebaikannya sendiri. Kali ini, Chen Muyun sedang dalam perjalanan ke Ibu Kota Negara Harimau Selatan, dan beberapa ahli dari Negara Harimau Selatan telah kembali ke Negara Harimau Selatan, dan melaporkan masalah tersebut kepada Raja. Saya tidak pernah berpikir bahwa masalahnya akan menjadi begitu rumit, Su Yun sangat tersentuh, tapi dia juga sangat khawatir. Su Yun sangat tersentuh, tapi dia juga khawatir. Dia bertanya dengan suara rendah, lalu, bagaimana kabar Blossom Heart Valley sekarang? Apakah Senior Dan Sing yang baik-baik saja? Apakah Senior Pilking baik-baik saja? Mendesah. Chen Muyun menghela nafas berat, dan menggelengkan kepalanya, beberapa tahun yang lalu, Master Lembah membuat kesalahan dalam kultivasinya, dan meninggal karena penyakit serius. Pilking mengambil alih sebagai Master Lembah, dan Xin Yue serta Xing yang mengikuti Pilking berkultivasi, dan semuanya damai sampai Benua Selatan mengalami perubahan mendadak. Blossom Heart Valley selalu menyelamatkan dunia, tetapi ada terlalu banyak pengungsi, dan seluruh Blossom Heart Valley telah ditempati oleh pengungsi, dan bahkan para murid yang bertugas membersihkan telah dikirim untuk mengobati orang sakit, tetapi itu masih belum cukup. Situasi Blossom Heart Valley saat ini tidak terlihat baik, di satu sisi, mereka harus merawat para pengungsi yang tak ada habisnya, dan di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan negeri Macan Selatan. Chen Muyun menghela nafas, matanya dipenuhi kekhawatiran. Saya tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Suyun mengerutkan kening, dia menggaruk dagunya dan berpikir sejenak. Suyun, Muyun sekarang cacat, tanpa kultifasi apapun, aku tidak bisa menyelamatkan siapapun, tapi kamu bisa, kultifasimu saat ini pasti sangat kuatkan. Muyun sebenarnya memiliki ide di dalam hatinya, yang untuk sementara dapat meringankan situasi Blossom Heart Valley saat ini. Ide, Suyun terkejut. Itu benar. Chen Muyun menganggupkan kepalanya, meskipun orang-orang Macan Selatan kuat, mereka tidak maha kuasa, kita tidak bisa melawan mereka, bagaimana kita tidak bersembunyi. Suyun, wilayah utara sangat damai, jika kamu bisa memimpin penduduk Blossom Heart Valley untuk keluar dari pengepungan, dan memasuki benua utara, kamu pasti bisa melindungi Blossom Heart Valley. Tidak bisakah kita menghancurkan negeri Macan Selatan saja? Utara terlalu jauh, kata Suyun. Menghancurkan. Mendengar itu, mata Chen Muyun langsung melebar, dan dengan suara menderu, Suyun. Anda tidak boleh gegabu, pasukan negeri Macan Selatan terdiri dari 300 ribu penggarap roh, dia telah menyerap sekte penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya, dengan sejumlah besar ahli yang mengikutinya, kekuatan negara Macan Selatan saat ini sudah sangat menakutkan. Terutama Raja Negeri Macan Selatan, dia adalah ahli bela diri kuat yang tak tertandingi, bagaimana dia bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Negara Harimau Selatan saat ini, saya khawatir bahkan sekte langit yang mendalam tidak dapat melawan mereka, menghancurkan negara Harimau Selatan hanyalah sebuah fantasi. Sepertinya kita tidak bisa berkomunikasi. Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana kalau begini, tetua klan Muyun, ayo kita kembali ke Blossom Heart Valley dulu. Kamu baru saja datang, kamu tidak tahu situasi saat ini, baiklah, ayo kembali ke Blossom Heart Valley dulu. Chen Muyun menghela nafas dan berkata. Suyun malas menjelaskan, menganggupkan kepalanya, dan kembali ke Blossom Heart Valley bersama Chen Muyun. Meski Chen Muyun telah kehilangan kultifasinya, Suyun masih bisa membawanya kembali dengan mudah. Tetua klan Muyun, berdirilah di sampingku. Suyun memandang Chen Muyun yang bersiap berjalan, dan berteriak. Wajah Chen Muyun menunjukkan kecurigaan, dia tidak mengerti, Suyun, apa yang kamu lakukan. Datang saja. Mendengar itu, hati Chen Muyun diliputi kebingungan, namun dia tidak bertanya apapun, dan langsung berjalan mendekat. Meskipun dia tidak memahami Suyun, dia tahu bahwa Suyun pasti tidak akan menyakitinya, sejak dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Blossom Heart Valley, setelah bertahun-tahun, dia pasti tidak berubah. Tapi, saat Chen Muyun mendekati Suyun, kamu. Semburan suara pecah udara tiba-tiba terdengar di telinganya, setelah itu pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi kabur, ia merasakan dunia berputar, seolah-olah ia akan pingsan kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Chen Muyun merasa seolah jiwanya hendak keluar dari tubuhnya, dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia merasakan kesadarannya berangsur pulih, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya yang lemah, hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya berada tinggi di langit. Ah! Chen Muyun sangat ketakutan sehingga dia langsung berteriak. Tetua klan Chen, jangan panik. Saat itu, suara Suyun keluar dari samping. Chen Muyun menoleh, hanya untuk menyadari bahwa Suyun sebenarnya ada di sampingnya, tetapi saat ini, dia tidak tampak panik seperti Chen Muyun, tetapi melihat ke depan dengan wajah tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah, Suyun lah yang membawanya terbang. Chen Muyun terkejut setengah mati, dia menatap tubuhnya, meskipun sangat halus, dia masih bisa merasakan Ki yang sangat hangat dan nyaman menyeret tubuhnya, membawanya ke depan. Ki ini, apakah itu milik Suyun? Tidak banyak orang di benua langit bela diri yang bisa terbang, jika seorang penanam roh ingin terbang, mereka hanya bisa mengandalkan harta karun, tapi melihat Suyun, dia bisa dengan mudah terbang, kekuatan seperti apa yang dia miliki untuk bisa terbang. Lakukan itu, dan yang lebih mengerikan lagi adalah dia sedang terbang bersama seseorang. Di sini. Tepat pada saat ini, Suyun sekali lagi melontarkan dua kata. Di sini. Di mana kita, Chen Muyun kaget, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat Suyun. Lembah hati yang mekar. Sementara Suyun berkata, dia mendesakinya untuk turun. Bunga, lembah hati mekar. Chen Muyun tercengang, tempat dia berada-berada di wilayah yang berbeda. Blossom Heart Valley terletak di wilayah Gritcian, kedua tempat itu dipisahkan oleh puluhan ribu mil, bagaimana dia bisa mencapai Blossom Heart Valley begitu cepat. Setelah mendarat, Chen Muyun segera memutar lehernya untuk melihat sekeliling, namun pemandangan di depannya tampak begitu familiar. Tidak ada kesalahan. Chen Muyun dibesarkan di Blossom Heart Valley, dia sangat akrab dengan setiap rumput dan setiap pohon di sini. Ini adalah Blossom Heart Valley. Melihat itu, seluruh tubuh Chen Muyun mulai bergetar, tubuhnya dengan kaku berbalik, dan menatap Suyun yang memiliki wajah tenang, namun di dalam hatinya, sudah ada ribuan kata yang ingin dia ucapkan, dan pada akhirnya, semua kata-kata ini berubah menjadi kalimat yang bergetar. Blossom Heart Valley, mungkinkah kali ini masih ada harapan? Ayo masuk dulu, baru kita bicara. Suyun tertawa, dan langsung melangkah masuk. 1008. Blossom Heart Valley saat ini benar-benar berbeda dari Blossom Heart Valley yang pernah dilihat Suyun sebelumnya. Blossom Heart Valley dipenuhi dengan kicau burung dan bunga harum. Kerumputan roh ada di mana-mana, meski bukan tanah yang diberkati, namun tetap bisa dianggap sebagai tanah harta spiritual. Namun, Blossom Heart Valley yang Suyun lihat sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Saat ini, pintu masuk Blossom Heart Valley sedang ramai dengan orang-orang, namun mereka bukanlah murid Blossom Heart Valley, melainkan sejumlah besar pengungsi. Pakaian mereka compang kemping, dan banyak di antara mereka yang terluka. Darah segar mewarnai pakaian mereka yang compang kemping menjadi merah, dan beberapa luka mereka mengeluarkan nanah. Seringkali ada orang yang terjatuh dan tidak mampu berdiri lagi. Bahkan ada beberapa mayat di antara kerumunan itu, tetapi tidak ada yang peduli, dan mereka masuk begitu saja. Pintu masuk ke lembah diblokir sepenuhnya. Tidak ada satupun murid Blossom Heart Valley yang terlihat. Pintu masuk lembah digantikan oleh bau busuk dan darah. Beberapa tanaman spiritual telah layu. Kekacauan di sini berada di luar imajinasi Suyun. Dia berdiri di kejauhan dan melihat pemandangan itu dengan takjub. Mereka ingin memasuki lembah. Ya, Chen Muyun menghela nafas. Mengapa kita memasuki lembah? Yang pertama adalah menyembuhkan, dan yang kedua adalah mencari perlindungan. Sembuh. Jangan bilang hanya Blossom Heart Valley yang bisa menyembuhkan. Perawatan di Blossom Heart Valley sepenuhnya gratis, orang-orang ini. Kebanyakan dari mereka tidak punya uang. Bagaimana dengan perlindungan? Kekuatan Blossom Heart Valley tidak kuat, dan tidak dapat memberikan bantuan apapun. Sekte lain pasti tidak akan menerima pengungsi. Lagipula, mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata rendahan tanpa ilmu bela diri apapun. Selain Blossom Heart Valley, tidak ada sekte lain yang akan memberi mereka tempat berlindung atau makanan. Jadi, semakin banyak orang bergegas menuju Blossom Heart Valley. Mereka berpikir bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka dapat terus hidup, namun Blossom Heart Valley hanya sebesar itu, dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Sekarang, lembah tersebut sudah dipenuhi pengungsi. Pilking bahkan telah mengosongkan tanah penguasa lembah, tapi itu hanya bisa menyelesaikan masalah yang mendesak. Chen Muyun menghela nafas lagi. Suyun berpikir sejenak, menarik nafas ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo masuk ke lembah dulu. Iya. Dengan mengatakan itu, Suyun meraih bahu Chen Muyun dan dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan memasuki lembah. Lihat, sebuah keajaiban. Astaga, apakah Dewa Sejati ada di sini? Apakah Buddha hidup dari Blossom Heart Valley ada di sini? Buddha, selamatkan kami. Selamatkan kami. Tangisan sedih terdengar tak henti-hentinya. Orang-orang yang putus asa itu bahkan bersujud dan bersujud ke tempat munculnya cahaya putih, berharap Dewa benar-benar muncul dan menyelamatkan mereka. Memasuki Blossom Heart Valley, Suyun menyadari bahwa apa yang dilihatnya di luar hanyalah puncak gunung es. Saat ini, Blossom Heart Valley sudah dihuni oleh banyak pengungsi. Di puncak gunung, di bawah gunung, di bebatuan, di dalam dan di luar rumah, ada banyak sekali orang. Mereka duduk di tanah, berbaring di tanah, ada yang istirahat, ada yang menatap langit dengan linglung, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa murid Blossom Heart Valley, yang pakaiannya sudah menguning, membawa kapal uap besar. Di dalam kukusan ada banyak roti kuning, dan mereka membagikannya satu per satu. Meskipun para penanam roh tidak membutuhkan banyak makanan, orang biasa tetap perlu makan dua kali sehari. Namun, jumlah korban luka adalah yang terbanyak. Jumlah murid Blossom Heart Valley terbatas. Suyun melihat ada hampir 400 pengungsi, namun jumlah murid yang bisa merawat mereka kurang dari 10. Mayoritas cedera yang dialami para pengungsi sangat serius. Melihat mereka satu per satu, beberapa murid sangat lelah hingga mereka terbaring di tanah. Dari segi bahan obat, juga sangat serius. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Tanpa bahan obat, meskipun mereka mengetahui penyakitnya, mereka tidak dapat mengobatinya. Suyun bahkan melihat banyak murid Blossom Heart Valley yang terlihat putus asa di wajah mereka. Melihat itu, wajah Suyun menjadi muram. Chen Muyun dengan hati-hati menatap Suyun, seolah dia mengharapkan sesuatu. Tetapi, Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung berjalan menuju master lembah. Ah, Penatua, Chen Muyun. Penatua Chen, kamu kenapa kamu ada di sini? Itu Penatua Chen. Bukankah Penatua Chen? Bukankah dia dibawa pergi? Kenapa dia ada di sini? Jangan bilang, dia, dia kabur kembali. Lolos. Lalu, bukankah Blossom Heart Valley kita akan berada dalam masalah? Sepanjang jalan, beberapa murid Blossom Heart Valley melihat Chen Muyun berjalan mendekat. Semua wajah mereka dipenuhi kejutan. Mereka tercengang, dan semua mata mereka melebar seperti mata banteng, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Chen Muyun menggigit bibir bawahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Bawalah aku menemui Tuan Lembah. Suyun bergegas menemui beberapa murid dan berkata, Semua murid tampak kuyuh dan lemah. Spirit ki di tubuh mereka telah habis, dan mereka mendekati batasnya. Anda, para murid memandang Suyun dengan curiga. Pergilah dan beritahu guru lembahmu, aku Suyun. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Suyun, para murid saling memandang. Mereka adalah murid yang baru saja memasuki sekte tersebut, dan jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun melihat penampilan Suyun, dan pakaiannya yang mewah, tidak ada yang berani mengabaikannya. Salah satu murid menangkupkan tinjunya, dan segera berbalik dan lari. Suyun melirik jalan di depannya, dan menyadari bahwa jalan menuju master lembah telah sepenuhnya ditempati oleh para pengungsi. Jalan batu biru itu sangat lebar, tapi ada orang di kiri dan kanan, dan tempat berdirinya sangat sempit. Tiba-tiba, alis Suyun bergerak-gerak, dan dia berjalan menuju beberapa pengungsi. Itu adalah keluarga dengan tiga orang. Seorang pria terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Kedua lengannya patah, dan terbungkus kain, namun darahnya mewarnai tas kain itu menjadi merah. Di sampingnya ada seorang wanita yang agak muda. Kelihatannya ia tidak tua, namun kulitnya sudah gelap, pakaian kasar di sekujur tubuhnya penuh bercak, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi debu. Dia tidak menderita luka apapun, tetapi gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar tujuh atau delapan tahun itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada beberapa luka pisau yang sangat mengerikan di tubuh gadis kecil itu, dan darahnya tidak berhenti mengalir. Jika seseorang dengan kultivasi tertentu menggunakannya, mereka akan dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar yang melayang di sekitar luka. Meskipun kekuatan yang mendalam sangat lemah sehingga bisa dikatakan tidak berarti apa-apa bagi Suyun, tapi ketika digunakan pada gadis kecil biasa ini, itu bisa menyebabkan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata kanan gadis kecil itu sudah buta, namun lukanya tidak diobati tepat waktu. Dia hanya mengambil beberapa potong ramuan dan mengunyahnya serta mengoleskannya. Wajahnya sangat pucat, dan wajahnya dipenuhi keringat karena kesakitan. Tangan kecilnya dengan erat memegang pakaian wanita itu, dan gigi kecil berwarna peraknya hampir hancur. Rasa sakit seperti ini, jika ditimpakan pada orang biasa dari segala usia, akan membuat mereka berharap mereka mati, tapi gadis kecil ini, menahan rasa sakitnya, tidak menangis, bahkan tidak mengeluarkan suara. Berapa banyak kemauan yang dia perlukan untuk bisa melakukan ini? Suyun berjalan mendekat. Wanita itu sepertinya merasakan ada seseorang yang datang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Suyun, matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan, tubuhnya gemetar, tanpa sadar dia mengencangkan cengkramannya pada gadis kecil di pelukannya. Gadis kecil itu tidak peduli dengan Suyun, dia saat ini menahan rasa sakit, bahkan jika langit dan bumi di luar runtuh, dia tidak akan bisa merasakannya. Jangan sakiti kami lagi. Wanita itu menggunakan suara lemah untuk menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah, suaranya bergetar hebat. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Suyun berkata lembut, lalu mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bahu gadis kecil itu. Tidak. Wanita itu berteriak dan tiba-tiba berbalik. Air mata sekali lagi muncul di matanya. Itu adalah air mata mengemis dan air mata kebencian. Suyun kaget, dia mungkin tidak menyangka reaksi wanita itu begitu kuat. Melihat itu, Chen Muyun yang berdiri di belakang juga menghela nafas. Suyun berpikir sejenak, lalu tersenyum, dan berkata dengan lembut, saya adalah murid Blossom Heart Valley, mohon jangan gugup, saya dapat mengobati luka putri Anda, jadi, bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Cedera putrimu. Murid. Mendengar itu, seluruh tubuh wanita itu bergetar, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain, dia dengan cemas berlutut di depan Suyun dan berteriak, Bodhisattva. Bodhisattva, kamu akhirnya sampai di sini, jika kamu tidak datang, putriku tidak akan bisa bertahan, aku mohon, cepat lihat putriku. Cepat lihat putriku. Dia tampak menangis dan berteriak pada saat yang sama, suaranya agak histeris. Suyun menoleh dan menatap Chen Muyun dengan bingung. Chen Muyun menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan hormat, Tuan Suyun, lembah hati mekar memiliki sejumlah tenaga kerja, tetapi ada terlalu banyak pengungsi, kami tidak dapat menangani semua orang tepat waktu, jadi setiap hari akan ada orang yang meninggal karena penyakit serius. Penyakit, beberapa orang ini, kemungkinan besar para murid tidak berhasil sampai di sini tepat waktu. Aku tahu, Suyun mengangguk, dan berkata dengan lembut, semua ini harus diakhiri. Dia mengulurkan tangannya, dan memegang tangan putrinya yang memegang rat kain kasar wanita itu, dan menyuntikkan sedikit Ki ke dalamnya. Ki yang lembut itu seperti lingkaran cahaya paling murni dan suci yang menyinari pipinya, sangat nyaman dan lembut, dan rasa sakit di tubuh wanita itu langsung hilang tanpa bekas. Wajahnya yang bengkok segera menjadi halus, dan wajahnya sekali lagi tersenyum. Sangat nyaman. Suara muda dan lembut terdengar. Suyun mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan ramuan itu dari matanya, dan mata berdarah dan hancur muncul di garis pandangnya. Suyun menatap lukanya sejenak, menutup matanya sedikit, dan menekankan tangannya pada mata. Melihat aksi Suyun, wanita itu kaget. Namun, bukan saja gadis kecil itu tidak merasakan sakit apapun, dia malah bersandar pada pelukan Suyun, dan menerima perlakuan Suyun. Telapak tangan besar itu diliputi semburan lingkaran cahaya putih, sungguh ajaib. Sesaat kemudian, Suyun melepaskan tangannya. Sebuah keajaiban yang luar biasa telah muncul. Mata gadis kecil yang awalnya berdarah dan hancur telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah mata besar yang indah dan jernih. Dia telah pulih sepenuhnya. Wanita itu tercengang. Chen Muyun juga tercengang. Metode ini, bahkan bodhisattva sejati pun tidak akan mampu melakukannya bukan? Gadis kecil itu sekali lagi membuka matanya, tatapannya yang polos dan murni dengan lembut menatap ria di depannya. Dia sedikit penasaran, dan juga sedikit bingung, namun orang yang cuek itu tahu bahwa rasa sakit di tubuhnya telah hilang oleh kakak laki-laki di depannya. Kakak, tubuhku awalnya kesakitan. Apakah kamu menyembuhkanku? Kata gadis kecil itu dengan suara kekanak-kanakan. Dia tampak sangat murah hati dan tidak takut pada orang asing. Suyun tersenyum dan mengangguk. Gadis kecil itu langsung gembira. Dia berjingkat dan mencium pipi Suyun. Terima kasih, kakak. Suyun menyentuh wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Bagaimana dia bisa terluka? Suyun bertanya. Sulit baginya untuk percaya bahwa gadis kecil seperti itu, mengapa ada orang yang menyakitinya. Sebelum Chen Muyun dapat berbicara, gadis kecil itu berbicara dengan tidak sabar. Suaranya terdengar sedikit marah. Meskipun dia marah, kemarahan gadis kecil seperti itu cukup lucu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja orang-orang jahat dari negeri macan selatan itu, gadis kecil itu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan keras. Namun saat dia berbicara, rasa takut muncul lagi di wajahnya, seolah-olah dia mengingat rasa sakit di masa lalu. Negeri Harimau Selatan. Suyun menutup matanya lagi dan sedikit mengepalkan tangannya. 1009. Saat Suyun masih marah atas tindakan negeri macan selatan, keributan datang dari sisi lain. Beberapa murid yang merawat para pengungsi semuanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan segera menangkupkan tinju mereka ke arah beberapa orang yang berjalan mendekat Tuan Lembah. Salam, Tuan Lembah. Salam, Tuan Lembah. Jangan berhenti, terus lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Suara lelah keluar. Meski suaranya terdengar lelah, Suyun merasa itu sangat familiar. Dia berbalik dan melihat ke arah orang-orang, hanya untuk melihat tiga orang berjalan mendekat. Orang yang berjalan di depan adalah Pilking, yang seharusnya penuh energi, tetapi saat ini dia, terlihat sangat tua, wajahnya dipenuhi bekas luka, rambutnya putih, dan matanya redup. Mengikuti di sampingnya, adalah Su Xingyang dan Su Xin Yue, yang sudah lama tidak dilihatnya, keduanya jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Xin yang sudah menumbuhkan janggut, dia terlihat sangat mantap, dan Xin Yue juga menjadi lebih natural dan tak terkendali. Sosoknya montok, meski kulitnya masih berwarna gandum, namun hal itu tidak mempengaruhi daya tariknya. Pilking tidak terlalu memperhatikan para murid, tetapi dengan cepat keluar, dia sepertinya sedang terburu-buru. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, mata kuningnya yang redup menatap Ria yang berdiri di koridor dengan kaget. Bukan hanya dia, bahkan Su Xingyang dan Su Xin Yue yang berada di belakangnya pun sangat tercengang, menatap kosong. Kakak Su. Su Xingyang adalah orang pertama yang sadar kembali, dan berteriak tanpa sadar. Meskipun dia telah pergi selama bertahun-tahun, Su Yun tidak banyak berubah, dan dia bisa mengenali Su Yun dengan sekali pandang. Su Xin Yue menatap Su Yun dengan linglung, matanya yang dipenuhi spiritualitas dipenuhi air mata. Dia menarik nafas dalam-dalam sekuat tenaga, dan dengan lembut berseru, Kakak Su. Kalimat ini terdengar sangat rumit, dan Su Xin Yue sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Xin Yue, Xingyang. Su Yun berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Dia menilai kedua saudara kandungnya. Harus dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, keduanya telah banyak berubah. Mereka lebih stabil dari sebelumnya, dan pasti mengalami banyak pengalaman dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berdua menatap orang di depan mereka dengan mata terbuka lebar, mungkin mereka masih tidak percaya kalau orang di depan mereka adalah Su Yun. Su Yun, aku tidak mengira kamu akan benar-benar datang. Pada saat ini, Raja Pengobatan membuka mulutnya, suaranya penuh dengan emosi. Su Yun segera berbalik dan membungkuk pada Pilking, Su Yun memberi salam pada senior. Baiklah, baiklah. Yao Wang menganggukkan kepalanya, matanya dipenuhi kegembiraan karena bisa bersatu kembali setelah sekian lama. Meskipun keadaan Blossom Heart Valley saat ini tidak membuat orang merasa optimis, hal itu tidak mempengaruhi sikap Pilking terhadap Su Yun. Su Yun, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang saat ini. Ikutlah denganku, mari kita ngobrol baik-baik. Teman-teman, siapkan makanan dan anggur. Saya ingin menghibur teman kecil saya dengan baik. Teriak Yao Wang. Tidak perlu, senior. Aku sudah memahami situasi lembah hati mekar melalui tetua Chen. Tidak perlu melalui banyak masalah. Terlebih lagi, aku tidak membutuhkan banyak makanan dan anggur. Kata Su Yun. Penatua Chen. Wajah Pilking berubah. Dia berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa Chen Mu Yun berdiri di belakang Su Yun. Segera, wajahnya dipenuhi keterkecutan. Su Yun tidak ragu-ragu, dan segera memberitahu Pilking tentang bagaimana dia menyelamatkan Chen Mu Yun. Ketika Pilking mendengarnya, dia menghela nafas lagi dan lagi. Su Yun, Su Yun, aku tahu kamu memiliki hati yang baik. Apa yang kamu lakukan itu benar. Hanya saja, lembah hati mekarku akan mendapat masalah lagi. Pilking menggelengkan kepalanya tanpa daya. Su Yun mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Raja Pil. Chen Mu Yun telah melarikan diri. Masyarakat negara macan selatan pasti akan marah. Dia takut begitu berita itu sampai ke negara macan selatan. Pasukan negara macan selatan akan segera menyerbu dan membasmi Blossom Heart Valley. Tapi Su Yun berencana menyelesaikan semua masalah ini hari ini. Senior Pilking, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menyerahkan otoritas benua selatan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda, kata Su Yun? Otoritas. Raja Pil tercengang. Matanya dipenuhi kecurigaan dan kebingungan. Dia menatap Su Yun lagi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Su Yun, apa maksudmu dengan itu? Kalimat ini harusnya mudah dimengerti. Karena Blossom Heart Valley telah memenangkan hati masyarakat. Saya yakin jika Blossom Heart Valley menguasai benua selatan, pasti akan banyak orang yang akan mendukungnya. Su Yun, aku tidak suka orang berbicara omong kosong. Tahukah kamu betapa sulitnya mencapai apa yang kamu katakan? Suara Pilking suram. Tanpa sadar, dia merasa Su Yun saat ini jauh lebih sembrono dari sebelumnya. Dari apa yang dia katakan, dia mengatakannya dengan santai, seolah-olah itu adalah masalah sederhana. Tapi itu hanya mimpi bodoh. Otoritas benua selatan, bagaimana bisa diperoleh dengan begitu mudah? Su Yun bukan orang bodoh, dia mengerti maksud kalimat ini. Saya tidak berbicara omong kosong. Senior Pilking, kalian bisa tinggal di sini sekarang. Saya akan pergi ke negara macan selatan. Su Yun, jangan gegabuh. Kakak Su Yun, kami tahu bahwa kultifasimu pasti tidak sama dengan sebelumnya. Tapi kau pasti tidak tahu seberapa kuat negara macan selatan. Saat ini, bahkan sekte langit yang mendalam tidak bisa membandingkannya. Kakak, jangan gegabuh. Sing Yang dan Sin Yue segera memberi saran. Keduanya cemas. Mereka jelas mengkhawatirkan Su Yun. Su Yun kaget. Melihat mereka, dia tertawa dan tidak mengatakan apapun. Dalam waktu sesingkat itu, sulit menjelaskan apapun kepada mereka. Daripada itu, dia mungkin melakukannya sendiri. Setelah dia selesai, dia akan menjelaskan kepada mereka. Baiklah, baiklah. Jangan membicarakan hal ini sekarang. Raja Pil Senior, Sin Yue, Sing Yang, aku sedikit lelah. Bisakah kamu mengatur agar aku beristirahat? Tidak masalah. Raja Pil menganggupkan kepalanya. Melihat Chen Mu Yun, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Mu Yun, karena kamu sudah kembali, bawalah Su Yun untuk beristirahat. Iya. Chen Mu Yun segera menjawab. Lalu, dia membawa Su Yun pergi. Ketika mereka berdua pergi, ekspresi Raja Pil yang tampaknya acuh-ta'acuh tiba-tiba dipenuhi kekhawatiran dan beban. Mata kuning kehitamannya dipenuhi kelelahan. Sepertinya Blosom Hartvali tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Gumam Raja Pil. Menguasai. Sin Yue dan Sing yang memanggil dengan lembut. Kalian berdua pergi dan bersiap. Beritahu semua murid untuk berkemas dan segera meninggalkan Blosom Hartvali. Melarikan diri ke utara. Raja pengobatan berkata dengan suara rendah. Melarikan diri. Su Yun menyelamatkan Mu Yun. Negara macan selatan tidak akan membiarkan kita pergi. Kita tidak berdaya untuk melawan. Jika kita tidak pergi, kita akan dibantai. Kalau begitu Tuan, kemana kita bisa melarikan diri? Ke arah utara. Ada gunung yang dalam di wilayah gelap. Ada banyak hutan dan ilusi. Kita akan memasuki gunung untuk sementara dan melihat apakah kita bisa melarikan diri ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang selamat. Kalau begitu Guru, apa yang harus kita lakukan terhadap para pengungsi ini? Sin Yue memandang orang-orang di sekitar mereka dan bertanya dengan cemas. Pilking ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, katakan yang sebenarnya kepada mereka. Jika mereka ingin pergi, biarkan mereka mengikuti. Jika kita membawa begitu banyak pengungsi, saya khawatir kita tidak akan bisa pergi jauh. Sing Yang mau tidak mau berkata. Tapi Blossom Heart Valley tidak pernah membiarkan mereka begitu saja. Sekalipun kita tidak bisa pergi jauh, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Sin Yue, Sing Yang, cepat lakukan. Pilking berkata dengan lelah. Mendengar itu, keduanya menjadi serius. Mereka saling memandang dan menganggupkan kepala. Ya, Guru. Keduanya pergi dan menyebarkan berita tersebut. Para murid Blossom Heart Valley semuanya terkejut. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menerimanya. Terlebih lagi, meninggalkan lembah, siapa yang tega melakukannya. Karena itu, Blossom Heart Valley menjadi gempar. Namun Su Yun yang sedang berjalan bersama Chen Mu Yun tidak merasa seperti itu. Su Yun melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Elder Chen, pergi dan istirahat dulu. Saya pergi. Meninggalkan. Chen Mu Yun terkejut. Tuan Su Yun, mau kemana? Negara macan selatan. Kata Su Yun. Kaki Suan Er mengetuk dan dia menghilang. Tuan Su Yun. Tuan Su Yun. Chen Mu Yun meneriakkan beberapa patah kata, tapi Su Yun sudah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Melihat itu, jantung Chen Mu Yun berdebar kencang. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tanpa disadari, dia mendapat firasat bahwa mungkin benua selatan akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Setelah meninggalkan Blossom Heart Valley, Su Yun menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menuju ibu kota negara macan selatan. Sejak negara harimau selatan menyatukan benua selatan, semua wilayah telah digabungkan olehnya. Struktur benua telah kehilangan keseimbangan. Selain wilayah utara yang sedikit lebih damai, masyarakat di selatan berada dalam kesulitan besar. Namun Raja Macan Selatan jelas tidak puas. Menurut Chen Mu Yun, Raja Macan Selatan sudah mulai mempersiapkan pasukan dan bersiap untuk melahap utara, dengan tujuan menyatukan seluruh benua langit bela diri. Dia tidak tahu siapa Raja Macan Selatan itu, tapi tak peduli siapa orang itu, selama mereka memprovokasi orang-orang di sekitar Su Yun, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Seratus aura cahaya menembus langit seperti bintang jatuh. Dengan kecepatan penuh Su Yun, bergegas ke negara harimau selatan hanyalah masalah waktu saja. Tak lama kemudian, ia sudah dekat dengan ibu kota yang baru didirikan. Itu adalah kota kekaisaran yang baru dibangun yang terletak di puncak gunung besar. Su Yun mengalihkan pandangannya ke kota kekaisaran yang mewah dan megah, niat membunuh muncul di wajahnya. Melalui matanya, dia bisa melihat banyak sekali mayat yang terkubur di bawah kota kekaisaran. Membangun kota kekaisaran membutuhkan tenaga kerja. Selain penanam roh, yang ada hanya orang biasa, kota yang begitu megah hanya bisa mengandalkan pasokan tenaga kerja yang tiada habisnya. Kota kekaisaran ini sepenuhnya dibangun di atas mayat. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap para penanam roh yang tak terhitung jumlahnya di gerbang kota kekaisaran. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan keras menamparkan gerbangnya. Dong! Pintu besi yang tampak tebal dan megah itu langsung hancur berkeping-keping, dan suara yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh kota kekaisaran. 1010 Telapak tangan Su Yun langsung menghancurkan gerbang kota menjadi berkeping-keping, dan penjaga kota kekaisaran yang ditempatkan di gerbang kota hancur berkeping-keping, menyebabkan semua orang menjadi berantakan. Sejumlah besar penjaga bergegas mendekat, dan ketika mereka melihat Su Yun berdiri di luar, mereka mengelilinginya seperti kilat. Siapa ini? Beraninya kamu bersikap kurang ajar di negeri Macan Selatan. Seorang komandan mengendarai seekor binatang dan berjalan mendekat. Berdiri di depan Su Yun, dia berteriak dengan merendahkan, Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Apakah kalian semua penggarap roh yang mengikuti Raja Macan Selatan? Su Yun memandang orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, kalian semua segera pergi, dan meninggalkan kekuatan negeri Macan Selatan, bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang saling memandang dengan cemas, dan kemudian tertawa pada saat yang bersamaan. Hahaha. Para prajurit ini menahan tawa, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menegakkan punggung. Komandan di puncak gunung tertawa lebih keras lagi, dia menatap Su Yun dengan ekspresi mengejek, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman menghina, idiot yang tidak punya otak, menurutku kamu tidak tahu di mana ini sama sekali. Anda ingin kami pergi, apa yang kamu pikirkan, lupakan saja, jatuhkan dia dan kunci dia dulu. Barang bodoh seperti ini akan selalu habis setiap beberapa hari sekali. Iya pak. Para prajurit lainnya berhenti tertawa dan berjalan menuju Su Yun. Hei, bocah nakal, patuh menyerah, jangan mempersulit kami. Seorang tentara berteriak. Namun, Su Yun sudah kehilangan kesabarannya. Dia bukanlah orang yang baik pada awalnya, jadi dia tidak merasa kasihan pada orang-orang ini. Saat ini dia tidak memperlakukan kehidupan orang lemah seperti yang dia lakukan di masa lalu. Di matanya, kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan semut. Dia mengangkat tangannya, mengaktifkan sedikit Ki yang dalam, dan kemudian mengepalkan tinjunya. Bang! Ki yang dalam meledak, dan lingkaran udara menyebar ke segala arah. Para penggarap roh yang dekat dengan Su Yun langsung tertembus oleh riak-riak itu, dan semuanya membeku, tidak bergerak, seolah-olah mereka membatu. Su Yun memandangi tembok kota yang rusak di kejauhan, dan langsung berjalan mendekat. Ketika dia keluar dari pengepungan penggarap roh, angin sepoi-sepoi bertiup, dan penggarap roh bergerak lagi, tetapi itu bukan karena mereka sengaja menggerakkan tubuh mereka, tetapi karena tubuh mereka benar-benar telah berubah menjadi pecahan, jatuh berkeping-keping. Demi sepotong, darah segar, organ dalam, dan potongan daging jatuh ke tanah. Tidak satu pun dari mereka, termasuk pemimpinnya, yang dibiarkan utuh. Semuanya dipotong-potong. Semudah memotong rumput. Ketika para penggarap roh yang masih berdiri di tembok kota melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi seperti patung, berdiri di sana tanpa bergerak. Mata mereka terbuka lebar saat menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Hanya dengan menggerakkan tangannya, begitu banyak penanam roh yang mati. Siapa orang itu? Apa budidayanya? Dia, dia di sini. Berlari. Orang ini? Orang ini sangat kuat. Berlari. Berlari. Ketika orang-orang di tembok kota melihat Suyun berjalan ke gerbang kota dengan tenang, mereka semua lari dengan panik. Keributan di gerbang kota dengan cepat membuat khawatir para pengawal istana di kota kekaisaran. Setelah mengetahui bahwa seorang ahli luar biasa telah tiba, komandan pengawal istana memimpin pengawal istana untuk menyerang lokasi Suyun. Suyun sudah lama merasakan pergerakan pengawal istana, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, dia langsung menuju ke pusat istana kekaisaran tempat penggarap roh berada. Aura ini pastinya milik Raja Macan Selatan. Berhenti. Teriakan nyaring keluar dari samping telinga Suyun. Mengangkat kepalanya, dia melihat sejumlah besar penggarap roh diatur di depannya. Jumlahnya ribuan, dan dibangunan di kedua sisi, ada beberapa keberadaan dengan aura khusus. Mereka seharusnya menjadi ahli di kota kekaisaran. Suyun dengan santai melihat sekeliling, tapi tidak berhenti, dan terus berjalan menuju istana kekaisaran. Semua orang hanya bisa melihat pria berpakaian hitam berjalan menuju ribuan spirit cultifator yang mengenakan pakaian segar dan kuda yang marah. Apakah dia gila, atau apakah dia idiot? Kekuatan para pengawal kekaisaran ini, tidak peduli dimanapun mereka berada di benua langit bela diri, tidak bisa diremehkan, tapi orang ini tidak sedikitpun takut. Bunuh dia. Komandan pengawal istana berteriak dengan suara rendah. Pengawal istana segera runtuh seperti tembok yang runtuh, dan bergegas menuju Suyun. Namun, saat mereka mendekati Suyun, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan Suyun. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat pengawal istana yang bergegas menuju Suyun semuanya jatuh ke tanah, tubuh mereka langsung dipotong-potong, dan darah mengalir seperti air terjun. Hah! Ceritan ketakutan bergema ke segala arah. Adegan ini mengejutkan semua spirit cultifator di sekitarnya. Komandan itu benar-benar tercengang. Apakah ini masih bisa dilakukan manusia? Dalam waktu singkat, dia telah membunuh seribu pengawal istana. Apakah dia seorang dewa? Untuk sesaat, para penggarap roh di sekitarnya lari dengan panik, teriakan panik mereka tidak berhenti. Suyun melirik orang-orang di sampingnya, dan tidak terlalu memperhatikan mereka, dan langsung berjalan menuju istana ke Kaisaran. Tak satupun penjaga di jalan mampu menghentikannya. Tidak lama kemudian, dia sudah berdiri di luar istana. Istana sudah dingin dan suram, mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan, dan darah menyatu menjadi sungai kecil. Suyun tidak terlalu mementingkan kehidupan manusia, tapi dia juga tidak menganggap entengnya. Namun, sebagai Raja Iblis, dia pasti akan menggunakan metode berdarah besi untuk menghadapi keberadaan yang pantas untuk dibunuh, tanpa sedikitpun belas kasihan. Orang-orang di istana jelas merasakan bahwa ada ahli tertinggi di luar. Saat Suyun tiba di istana, orang-orang di istana bergegas keluar. Itu adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi seram. Dia sedikit gemuk, memiliki rambut yang sangat panjang, dan janggut di mulutnya. Dia mengenakan pakaian mewah, dan dia mengukur Suyun yang berdiri di luar. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat kultifasi Suyun sama sekali, dan kemudian melihat mayat di belakangnya. Ia tahu kalau orang yang datang kali ini pasti bukan orang biasa. Ini adalah Raja Negeri Harimau Selatan, Wang Nanhu. Suyun telah melewati semua cobaan dan kesengsaraan, namun tidak ada satupun luka di tubuhnya, bahkan tidak ada setitik debupun. Dia berdiri di sana dengan sangat tenang, dan ketika Wang Nanhu melihat ini, dia sudah tahu bahwa kekuatannya pasti melebihi miliknya. Karena pihak lain bahkan tidak menggunakan banyak tenaga untuk berjalan ke sini. Jika itu dia, dia juga tidak akan bisa melakukan ini. Saya Wang Nanhu. Salam, Guru. Wang Nanhu tidak berani lalai, dan segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Kamu adalah Raja Negeri Macan Selatan. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Itu aku. Namun, karena Tuanku ada di sini, tidak perlu menyebutkan posisi Raja. Jika Tuanku menyukainya, aku bisa menyerahkan posisi Raja kepada Tuanku, Wang Nanhu buru-buru berkata, ekspresinya sudah menjadi penuh hormat. Tidak perlu, saya tidak tertarik dengan Negara Macan Selatan, dan menurut saya Negara Macan Selatan seharusnya tidak ada. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan pedang kematian hitam pekat dari sarungnya. Pedang kematian yang ramping memancarkan aura iblis, bila pedang sedingin es itu seperti jarum baja yang menembus seluruh tubuh Wang Nanhu. Wajah Wang Nanhu berubah, dan dengan cemas berkata, Tuan, saya tidak tahu bagaimana saya telah menyinggung perasaan Anda, tetapi dari kelihatannya, sepertinya Anda tidak berencana untuk melepaskan Wang Nanhu. Saya berasal dari benua langit bela diri, dan di sini, ada banyak teman saya. Tindakan Anda telah menyebabkan banyak teman saya jatuh ke dalam kesengsaraan, dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan nyawa karenanya, jadi saya harus melakukannya balas dendam pada mereka, dan akhiri semua ini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Mendengar itu, wajah Wang Nanhu menjadi sangat jelek, dia mengatupkan giginya dan berkata, Artinya, kamu harus membunuhku. Ya, aku juga akan memanfaatkanmu untuk melakukan sesuatu. Wang Nanhu terkejut, ada apa? Peringatan. Suyun tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, telapak tangannya terulur, dan kekuatan hisap langsung keluar dari telapak tangannya. Sebelum Wang Nanhu bisa merasakannya, tubuhnya tanpa sadar terbang menuju telapak tangan Suyun. Buruk. Lehernya langsung dicengkeram oleh Suyun, dan dia diangkat ke udara. Kekuatan yang melonjak dan kultivasi yang menakutkan secara langsung menekan semua kemampuan Wang Nanhu, dan dia tidak dapat bergerak. Wang Nanhu merasa seperti seekor semut yang ditangkap oleh dewa. Tidak dapat membalas. Hal semacam ini tidak ada dari awal sampai akhir. Suyun mengangkat pedang kematian dan perlahan meletakkannya di leher Wang Nanhu, wajahnya memperlihatkan ekspresi suram dan mematikan, Ki ini menyebar ke seluruh tubuh Wang Nanhu, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Apalagi dinginnya tubuh pedang kematian, justru membuatnya merasa jiwanya dibekukan, ia nyaris tercengang. Memperingatkanmu, untuk apa kamu memperingatkanku? Wang Nanhu merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memperingatkan semua orang yang memata-matai benua langit bela diri, tempat ini harus memiliki perintahnya sendiri, siapapun yang ingin membuat tatanan baru di sini, akan berakhir seperti ini. Wang Nanhu panik, dia takut, dan dengan cemas berteriak, kamu, berapa tingkat kultivasi kamu? Siapa kamu? Suara Wang Nanhu bergetar saat dia berkata, orang yang tidak akan pernah bisa kamu hormati seumur hidupmu. Suyun berteriak, lengan suan air bergerak sedikit, dan pedang tajam itu tiba-tiba bergerak. Puci. Leher Wang Nanhu langsung terpotong oleh pedang kematian, darah muncrat dari lehernya seperti air mancur, tubuhnya terjatuh, dan tangan kiri Suyun pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kepala Wang Nanhu. Istana sekali lagi kembali ke kehancurannya. Namun yang menyertai kehancuran itu adalah bau darah yang kental. Suyun menatap kepala Wang Nanhu di tangannya, matanya bersinar terang, dia melompat dan menghilang ke Cakrawala. Bagi Suyun, perjalanan ini hanyalah perjalanan sederhana. Negeri harimau selatan seperti kilatan cahaya, tiba-tiba muncul dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang tahu bagaimana Wang Nanhu meninggal, tapi satu hal akan menyebar ke seluruh benua langit bela diri. Benua ini sebenarnya sudah menjadi milik ranker yang tiada taranya, dan sebelum mengalahkan ranker yang tiada taranya ini, tidak ada seorang pun yang bahkan bisa bermimpi untuk menjadi penguasa benua ini. Terima kasih.